Halo makhluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy GG Assalamualaikum Halo malu hidup semua dari balik lagi di channel Happy Gaming Channel yang akan jelas ke pertamanya jelas channel ada di video kali ini ini apa cok ada event baru sekaligus menunggu hadirnya server 2 temen-temennya tentunya di gom OPM Brutal di strongisnya lagi temen temen-temennya karena banyak yang mau pada pindah ya ke server 2 banyak bilang gue main server 2 aja server 2 aja oke nanti gue akan coba untuk coba main di server 2 karena emang di server 1 ini agak sedikit busuk ya agak sedikit busuk tapi nanti gue akan coba untuk info resminya gue belum tau temen-temen katanya dalam waktu hari ini apa besok ya ada yang bilang sih jam 7 apa itu jam 7 GMT apa gue gak ngerti guys pokoknya entah hari ini atau besok gue gak tau tapi katanya dalam waktu dekat server 2 itu akan muncul dan ini kayaknya ini event aneh atau event baru karena gue main di server resmi ini gak ada deh cuy kayaknya cuy seinget gue ya gak ada deh kayaknya ini event apa sih guys event apa nih bro gak ada bro eh bener gak sih eh eh ini event kagak pernah ada kan guys dapet mosquito eh sumpah gue lupa-lupa inget cuy seinget gue event ini tuh gak ada dulu tuh adanya event amai amai max tuh ada ini kayaknya gak ada deh guys apa gue yang udah lupa ya gue lupa guys ya ini event apa tapi intinya hadir hari ini di OPM Brutal atau server 1 lo liat ada apa ini bro budok lagi eh done server baru langsung event SSR plus gelo wah ini mantep sih ah kan ini kesalahan lagi kan guys kemarin kan kita udah spend banyak diamond co ya kan lo inget gak di event ini liat ada konsumsi diamond temen-temen jadi kayaknya gue akan coba untuk di server 2 aja server 1 ini jadi pembelajaran mungkin ya banyak banget kesalahan yang dilakuin sama gue contoh kayak pas gacha tiket ungu itu ada apa namanya wish-nya harusnya wish-nya tuh jangan dipake dulu kemarin tuh ada yang nyaranin ternyata emang ya gue salah karena gue gak tau terus disini sekarang ada event budoka artis atau SSR plus pengenalan walaupun ini sebenernya agak telat ya metanya aja udah masuk SSR goket ini udah baru keluar tapi gak apa-apa tapi intinya ya gue salah aja sih karena disini ada konsumsi diamond temen-temen ya walaupun gampang sih diamond tinggal dituker aja pake dollar kan tuh bisa sampe 28 ribu cuman ya hitungannya agak rugi aja sih coba pas kemarin-kemarin udah muncul udah beli kupon udah beli apa tapi kan lumayan kehitung istilah kata kayak quest-questnya ini jauh kehitung dan di fase 2 dan hingga fase 4 itu kan total kurang lebih sekitar 20 ribu diamond penggunaan jadi kayak lumayan lah guys lumayan lah intinya jadi kayaknya ntar di server 3 kita kayaknya harusnya lebih sabar lagi aja temen-temen jadi nanti pas udah keluar event budoka artis ini pas nanti di server 2 baru kalian all in buat beli kupon beli tiket buat beli apa segala macem pake diamond biar kehitung biar jadi istilah kata kayak kagak bobajir sih cuman ya walaupun ini tetep bisa ya kita tuker pake dollar cuman aduh agak sayang aja sih kemarin harusnya pas kemarin aja pas gue all in temen-temen tapi tenang ngomongin tentang all in di video kali ini gue juga akan all in ini diambil kok gak bisa apa event belum mencapai syarat melihat apa guys maksudnya guys event belum mencapai syarat melihat ini login pemula apa lah diulang lagi ini mama pas satu sama kocak pas satu dia-dia juga karakternya ini pada ambil ini kenapa guys event belum mencapai syarat melihat maksudnya apa cuy mungkin karena level gue kali ya level gue baru level 25 jadi jadi kurang kali ya oh gue gak ngerti guys kagak bisa cuy belum bisa temen-temen dan ini ada event labirin oh belum ada event baru cuy belum ada event baru cuman cuman gue mau coba ini kan ini kan belum bisa nih ya gue mau coba konsumsi diamond coba gue mau beli dulu diamondnya udah tukerin gue mau beli tiket ungu cuy di video kali ini kita lanjut ya kan terakhir kemarin kan lanjut part 2 kita gacha tiket ungu jadi kita akan gacha di video kali ini ya Allah tiket ungu ternyata pake dolar koca ngapain gue tukerin ke diamond adik-adik ya Allah salah lagi bye kan salahan lagi aja kan guys itulah berarti tiket ungu gak bisa pake diamond co harus pake dolar temen-temen dolar gue cuman tinggal 2 ribu cuy dolar gue tinggal 2 ribu tuh kan udah tipis banget ini kekayaannya gis harta karunnya udah tipis banget jadi penting kalo gue sih kayaknya nanti aja main di server 2 sih kalo emang mau coba untuk coba-coba serius kayaknya lebih worth disitu temen-temen ini gue masih penasaran nih gue mau belanjain guys gacha tiket merah aja kali ya udah all in aja deh all in dah udah mau masuk udah mau masuk ini yang 2 server 2 guys all in aja all in tiket merah guys 29 bisa gak bisa gas abisin dolar abisin diamond sebelum pindah server 2 temen-temen ya gas kemarin tuh lanjut part 2 tuh gacha apa sih gacha apa sih lanjut part 2 tuh gacha tiket merah apa tiket ungu sih abisin aja langsung black tiket ngapain pake mikir bro di video kali ini full kita gacha-gacha guys ya kita full gacha-gacha aja temen-temen penutupan 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 ampas-ampasin aja bodo amat sebelum kita menuju ke server server 2 temen-temen nah itu tadi ya buat main di server 2 jadi kita tau lah nanti berapa hari berarti berapa hari berapa hari dari rilis nih keluar event SSR Pro bakusan jadi ya intinya persiapan aja lah nanti penggunaan diamond maksimalinya disitu all innya bahasanya pas di gatel pas di event bakusan temen-temen jadi ada benefitnya lah sekaligus kita brown diamond bakar diamond ada benefitnya eventnya juga kita dapet temen-temen udah sih itu enak banget sih gue pikir gak akan keluar event bagusan makanya kemarin all in ah berak berak kalau ditawakening bisa A2 180 tinggal claim 1 lagi goket karakternya sih dapet sih guys tapi batunya ini gak bisa A2 agak susah A2 tadi harusnya batunya tuh batu awakening 180 claim A2 langsung gak bisa co gak bisa guys ah susah tinggal 10 lagi temen-temen cuman di game ini ya gue gak ada lebar-lebarnya sama black ticket temen-temen all in all in all in the real all in cuman di cuman di OPM brutal ini temen-temen last kita gacha juga untuk tiket ungu udah gak bisa ya wishnya ya udah gak bisa co wishnya tuh udah gak bisa dua tak atik berarti bener ya kalau kalian mau gacha wish itu jangan pake wishnya dulu temen-temen gacha dulu aja nanti kalian butuhnya apa baru di wish temen-temen ya itu untuk ke depannya sih walaupun pada akhirnya gue tetep bisa aja fusion si metal bat kan kemarin udah kan tetep bisa temen ya itu pelajaran aja sih jujur gue gak tau kalau harus begitu temen-temen kita gacha tiket merah kali aja hoki dapet apa hoki ya paling garau sih ini tuh psikos yang mana sih yang core ya kurang sih kita udah punya bom guys paling garau sih guys yang masih oke banget paling garau sih gak tau gak kalau metakenet kayaknya masih jauh deh SSR plus metakenet kayaknya juga masih jauh temen-temen jadi kayak gak 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 word-word aja kok untuk ngambil metakenet sekarang guys V1 nya juga sampah sih kalau kata gue cuman luka dalam ya seinget gue ya itu kan awal-awal banget itu metakenet tuh jaman-jamannya maja pahit itu guys udah lama bener skip gak dapet oh ini bener-bener bener-bener penghabisan ya penghabisan sebelum pindah serif ayo come on oke masih belum dapet co lebih ini yang kemarin ya lebih mantul yang kemarin ya orangnya padet banget orang lagi orang lagi ini kayak jauh nih ah gak dapet co gak dapet SSR guys yang kemarin padet banget SSR SSR lagi tabrak SSR lagi gila loh wah kagak dapet co apakah ini tanda guys rate-nya diturunin temen-temen pertan oke dapet eh tapi nanti pas server 2 gift code-gift code yang kita udah tukerin di server 1 itu masih bisa dipake gak sih co gue gak tau deh oh dapet kabuto lumayan gue gak tau deh kalau itu gak bisa kita tukerin berarti jatuhnya kayak lebih untung yang main di server 1 ya secara perhitung-hitungannya cara hitung-hitungannya lebih untung yang main di server 1 karena semua gift code-nya banyak banget kode dollar kode apa waktu itu gift code oh dapet lagi mantep kupon-kuponnya kayaknya lebih worth gitu loh nantikan ini dia garo wadidah kota baru wah ini akun bagus banget co anjir aduh guys aduh sayang banget udah di all in-in guys ih dapet garo enak banget cu anjirin garo flash y flash metanya dulu banget itu gue punya anjir dulu cu sangat-sangat menggila dulu ya garo flash y flash ya ya disini mau udah enggak lah core-nya aja udah masuk core bomb cu jadi sampah temen-temen wah GG sih wah GG cu penutupan yang indah sih dengan penutupan dikasih garo karakter favorit gue ini adalah penutupan main di server brutal server 1 nanti gue akan main di server 2 aja infonya sih gue belum tau ya cuman katanya sih dalam waktu dekat entah hari ini entah besok gue gak tau temen-temen katanya akan keluar server 2 makanya gue mau all in aja di server 1 nanti akan coba untuk lebih serius lagi untuk main di server 2 dan lebih hati-hati lagi bisa diambil gak tuh yang pake diamond aja gak bisa diambil temen-temen gak tau ngebug atau gak tau level gue kayaknya masih kurang tapi andai kata masih kurang kenapa udah muncul itu aja sih yang gue gak ngerti temen-temen yaudahlah ketik di kolom komentar kalau menurut kalian bagaimana lo suka boleh like suka juga boleh untuk di dislike kalian pada main gak nih server 2 apa lanjut aja main di server 1 ketik juga di kolom komentar gue mau cabut dan lanjutin lagi untuk mainin gamenya bye-bye cuman temen semua